Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Handi Priyanto menyebut, kendaraan dari arah jembatan Kedung Kandang diharuskan lewat jalan Ki-Agen-Gribik atau melewati Polehan. Sedangkan kendaraan dari arah berantas menuju wilayah Kedung Kandang diarahkan melewati jalan Maizen-Wiono atau kawasan SBBU-SKI. Begitu juga dari arah berantas yang akan menuju Puring bisa melewati Gadang ataupun Bunyayu. Banyak pengendara terpantau putar balik setelah melihat jembatan Muharto ditutup. Padahal, papan imbauan penutupan jembatan Muharto sudah terpasang di persimpangan cukam dan persimpangan Kedung Kadang. Di saat pengendara lumayan pusing karena terjebak macet, penutupan jembatan justru dimanfaatkan warga untuk bersenang-senang. Terutama anak-anak, mereka terpantau memanfaatkan jembatan yang kosong untuk bermain sepak bola sejak pagi hingga siang. Handi menyebut kemacetan ini masih dalam tingkat wajar. Terlebih, masih banyak yang belum tahu jembatan Muharto harus ditutup karena ada perbaikan mulai tanggal 15 sampai 21 Desember 2019. Pembenahan jembatan Muharto ini menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga tahun anggaran 2019 sebesar 1,3 miliar rupiah. Handi yakin di hari-hari selanjutnya kemacetan di kawasan itu akan berkurang. Terima kasih telah menonton!